Kita harus pahami gula biaya itu yang kena, itu pankreas. Kalau pankreas yang rusak, maka insumursi biaya. Auk. Kalaupun pasiennya yang perempuan tidak usah ragu, ya kalau memang didamping oleh muridnya lebih baik, tetapi tidak apa, tidak ada buka-buka baju, tidak ada buka-buka selendang yang dideteksi hanya di bawah lutut, tidak di atas lutut. Sahabat Delegasi TV di Marakong Rada, Dalam kesempatan ini, kita kehadiran narasumber di bidang kesehatan, khususnya menyerita penyakit gula maupun strok. Dalam penanganannya, fokus mendeteksi melalui titik-titik syarat yang ada di tangan maupun di kaki. Kita perkenalkan, Bapak Haji Hamdan Nurmanik. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, saya lebih akab menyapanya tulang. Karena saya orang kapsel, Bapak Hamdan Nurmanik ini juga, suku papa, tetapi banyak bergaul dengan orang kapsel, sehingga bahasanya juga sangat kental dengan bahasa batang. Tidak berkira tulang, apa yang memotivasi tulang untuk cenderung? Karena yang kita tahu, tulang selama ini sebagai aktivis sosial, banyak bergerak di bidang lingkungan dan kemasyarakat. Tetapi kali ini bergerak di bidang kesehatan. Bisa? Mak Riri ini, seperti yang saya sudah sampaikan, saya selanjutnya sibuk dengan kelihatan-kelihatan sosial, terutama dalam perolahan air dan mengakbutasi petani. Akan tetapi seiring dengan usia, saya juga sudah mengulangi aktivitas saya di luar. Yang ingat, hari ini banyak sekali orang yang tiba-tiba kita terlumri, dan kita dengar kabar struk, kita dengar kabar biadet, kita dengar kabar asal lambung. Jadi, saya berpikir, ada beberapa hal yang membuat gereak ini tidak berusaha dan berupaya untuk sembuh. Pertama adalah faktor finansial. Yang kedua, ini yang paling parah, ini faktor malu. Malu dia di, apa, di bidang mochisite. Tapi dia tidak malu untuk diobat. Sehingga, dengan itu, saya melihat di, ya, lingkungan saya, teman-teman saya, sehingga saya mulai mengeksplor, bakat dan talenta yang selama ini sebenarnya, saya pernah memiliki. Oh, sudah lama ini? Sudah. Tahun 90-an itu orang tua saya itu, pendidiknya diabetes. Orang diabetes ini identik dengan kesemutan. Kram kebas. Jadi, hari-hari setiap malam, benda itu menunggu saya, untuk dibijat. dipijat kakinya, tidak berapa lama, dia sudah merasa enak, dan dia akan hidup. Tapi dengan ini, saya sudah, berikhtia, ya, bukan hanya mengobati, ya, ya. Orang yang datang ke saya itu, saya cuma minta, kalau dia minta saya buat obat, saya cuma kasih dia obat itu 4 minggu, sebulan sekali dia datang. Ketika dia merasa, ya, ada perubahan terhadap obat itu, maka saya suruh tinggalkan saya, dan ini resepnya kamu kerjakan sendiri. Itu untuk obat. Berarti ini mengobati sambil mengajari? Ya. Yang kedua, kalau dia refleksi, itu, kalau bisa 2 kali seminggu. Ya. Berarti 8 kali. Nah, 4 kali obat, 8 kali. Ya. Kalau dia sudah merasa juga lebih enakan, maka saya kasihkan alatnya. Ini alatnya. Ini dari apa ini? Ini membuat ini ada 3 kayu yang bagus ya. Mahoni, ini mahoni. Kedua, saw, kalau bisa jari. Rantingnya apa akarnya? Ini ranting. Ranting. Bergantung nanti, ini kan ada sebuah obat jenis ya. Ini yang terkecil ini. Terus ini, ada yang dibuat seperti ini, ada yang cuma... Jadi begini. Ya. Saya berasal alat ini. Ini ketika, tangan tidak sampai ke sarapnya, maka itu... Rangkak yang mencinkan. Ya. Jadi, kalau dia seperti bewe, sebetulnya, ini juga sudah bisa. Sudah bisa. Kenapa? Karena kurus gitu? Karena kurus. Karena gampang tata. Yang kedua, kalau ini, karena dia gemuk. Itu kan semakin jauh. Salahnya. dan ini, ini adalah untuk menjalankan misi. fungsinya. Ini juga. Dan ini bengkel juga ada fungsinya. Ini bisa seperti ini. Jadi, bagi pasien yang serius berobat, ini nanti belum sediakan juga. Untuk diamin ini sendiri. Kita akan juga berikan seperti ini. Ini titik-titik salamnya. Untuk panduannya. Untuk panduannya. Ya. Dan ini juga. Ini yang disalamnya. Ini yang untuk kaki. Ya. Yang ini untuk tangan. Untuk kaki juga. Dan ini untuk tangan. Ini untuk kaki kaki. Ya. Nah, nanti ini kita kasih. Ya. Dan, saya dalam ngobat ini, tidak pernah mau mengatakan kau sakit ini. Hmm. Cukup dia lihat itu. Jadi, dari deteksi titik sarapnya, dia sendirilah yang memahami. Memahami. Kepangguan ini. Ya. Dia sakit apa? Sakit apa yang mengancam. Sakit apa? Ya. Kena yakinlah. Setiap diri kita ini, pasti hanya gejala. Ya. Gejala namanya gejala. Ya. Sebelum gejala ini menjadi penyakit, ini harus kita mengatasi gejala ini. Kan itu. Ada yang saya sampaikan nanti kepada pasien 3A. Ya. Kenapa banyak gagal pengobatan. Hmm. Pertama, pasien ini kurang termotivasi. Ya. Dan kurang yakin. Saya harapkan pasien ini, kalau pereh yang bisa saya pegang, mereka harus yakin. Dan memang pengobatan tidak bisa insan. Seperti pengobatan medis. Jadi, ini, ada yang instan. Instannya sakit. Nanti saya pegang kebewek, sakit. Berarti itu instan. Tapi, kalau repleksi, ini instan. Berarti gere-re-re-rasangan, sakit tidak. Betul instan. Terus itu tadi, ada gulang dirang ramuan. Itu ramuan itu, maksudnya, apa ini yang mau diri? Jadi begini. Selama ini, saya, saya sudah 20 tahun lalu ini, saya melihat, apa yang saya makan dulu ketika orang tua saya memasak. Dengan apa yang saya makan hari ini, yang disiapkan mantan mata saya. Itu banyak yang berubah. Banyak yang tidak ada. Contoh kasus. Dulu orang tua kita dihubung. Itu kalau kolaknya. Ini cinta kolak. Kolak itu, ada gula merah. Ada santan. Santan ini sebetulnya, bahan sudah berikut. Kalau dimakan, dia mentah. Kalau dimakan masak, ini sudah menjadi lemah. Dan menjadi minyak. Yang kedua, di situ ada pandan. Iya. Pengaruh ya? Pengaruh. Jangan salah. Bukan hanya pengaruh cukup. Pandan ini. Pandan ini juga, apa namanya, bisa mengencarkan dalau. Oh iya? Iya. Daunnya, daunnya ya? Daunnya. Dengan pandan, tidak berdua. Iya, iya. Anda tahu akarnya? Anda tahu akarnya? Tidak tahu. Yang kedua, kulit manis. Kulit manis ini, diberitahu. Ini menetralisir yang namanya buka daun. Yang digunakan di undang ya? Biasa ya? Kita tidak korak. Kita korak dulu. Kita korak. Nah, sudah. Ini dia untuk menetralisir buka daun. Yang ketiga, di situ ada jang. Yang keempat, biasanya dikasih biaya. Hari ini, kalau kita makan kolak, itu yang ada, cuma gula dan sandal. Bagaimana biasa di perek? Kita harus pahami, gula biaya-biaya itu yang kena. Itu pankreas. Kalau pankreas yang rusak, makanya insulin. Kita harus memiliki insulinnya. Dengan apa? Dengan minum dan kita pijak lagi. Ini pankreasnya. Ini soal buat, nanti pankreasnya juga bisa bagus. Dan orang yang menerita dienik juga bisa sembuh. Dulu kita tahu biaya ini adalah genetik ya. Hari ini, orang tidak punya histone genetik. Sama kena gula. Berarti apa? Olah hidup, olah makan. Dalam dua bulan ini, kemana saja? Siapa saja gitu? Pasien yang sudah pulang tanah. Jadi, banyak ya. Pasti banyak. Kemudian waktu itu, saya juga ada kerja tanggungan sumber daya air. Ada juga yang menurut saya tangan. Dan yang lain juga, teman-teman saya mempunyai kemana-mana gitu kan. Dan mungkin ada sudah saya, seminggu dulu menurut daya air ini, saya sudah mulai mengawal detail apa yang saya kencangkan. Dan saya sudah selesai itu di tiktok, dihitung, bisnis indio, dan di staka. Ini nanti di delegasi tinggi. Jadi, saya berharap begini, jangan pernah malu untuk berobat. Dan jangan takut miskin karena berobat. Tapi takutlah mati kalau dia berobat. Dan saya juga tidak akan mengembang biarkan yang namanya pencang finansial. Tidak? Ini bukan bisnis ya? Bukan. No bisnis. No forbid. Tapi, kalau ada yang berhasil juga, kata orang tua saya dulu, sakit meminta diri yang dibuat, lebih sakit dibuat, tidak dibuat. Bagaimana itu dia? Baik, saya langsung yang praktek bagaimana tulang haji Amdan Rumani menangani saya. Saya sendiri yang menyimpulkan bahwa badan saya, kubu saya tergampu atau terdeteksi bakal kena penyakit ini. Itu saya sendiri. Si tulang tidak bilang seperti itu. Jika ingin berhubungan langsung dengan kontak person haji Amdan Rumani di bawah ini. Wassalamualaikum, media delegasi, cerdas, elegan, aspiratif. Horas. Masaki jangan ceria. Kalau enak diam, ya Masaki juga diam lah. Tapi kalau tidak bisa, ekspresi itu boleh lah. Wah ini. Ini suara biasa. Ampun. Jadi ini Bewe, kamu tidak tenaga dalam ini. Tidak tenaga dalam. Tidak boleh tenaga dalam ini. Masa Allah kalau ini, apa yang dia menjauh ini. Yang mustahnya itu sakitnya Bewe? Sakitnya. Ya, ya itu instan ya. Tapi kalau pengobatkan, pengobatannya ini karena ini, ya kalau tidak bisa instan. di leher seperti ini ya Pak? Ya. Itu kan sering, bakunya itu kan sering ini. Tuntaknya sering kebas. Itu ya. Ini minyaknya minyak C2. Oh. Itu kan harus C2. Biasanya saya bawa minyak yang lain tapi enggak minyak jelantar. Ketika tangan jari tidak dapat minyak jelantar. Kayu ini tulang kasih lah sama saya. Hmm. Apa mau saya mengecekkan nyanyi sakitnya seperti ini ke tangan saya? Kan bewe nanti yang. Coba-coba lah. Tahan-tahan kan. Jadi ini kan karena tulang aja yang bulingkan ini. Tahan kan. Enggak. Artinya kalau mau. Nanti kan mau dikasih setiap tingkat kalau bewe. Jadi. Tahan kan turang bewe. Pakai ini juga di rumah kalau santai-santai. Nah. Ini kan. Stantan kita ya. Stantan kita. Jadi jangan beri-biri yang ini. Tenaga. Enggak. Ini cuma jalan enggak. Kenapa ini jalan? Bukan karena ada dua guna itu ya? Enggak. Kalau bisa kita ini. Si misalnya nanti itu kenapa kita pedang. Kita musay. Ya. Masak. Enggak ada. Wah. Yang bisa disisihkan dari rezeki kita ya. Paling tidak. Mungkin kalau kesempatan ini. Saya menyisihkan ketersediaan channel ini. Untuk tulang-tulang. Tulang-tulang. Artinya mudah-mudahan banyak orang ingin sebut. Subscribe. Tonton. Share. Comment. Atau datang langsung. Pulang-tulang. Jika ada kemampuan. Kesehatan kita. Apa ini? Tonton! 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 Walaupun pasiennya yang perempuan tidak usah kaku, ya kalau memang didamping oleh merindah lebih baik, tetapi tidak ada buka-buka baju, tidak ada buka-buka selendang yang dideteksi hanya di bawah lutut, tidak di atas lutut. Berusaha pesawat atau selangkut dari tulang? Nanti. Di luar pantai sini ginjal? Itu titiknya, ginjalnya dimana? Di bawah ini, 3 jari di luar pantai ginjal. Oh di sini ya ginjal? Bukan di sini? Berarti masih aman lah. Apa itu? Pesawat. Titik kau selangkut dulu lah. Nanti, ya cepat-cepat. Nanti orang datang cuma membawa pesawat. Ya bet, efek yang paling mempengaruhi pikiran itu adalah urusan pesawat maupun kau selangkut. Ya kan berbukan? Masa jika kita tahu semua, walaupun kita non-COVID, ya kan? Tapi kan mesti kita jaga juga. Ini titik kau sambung? Salah satu. Oh banyak titiknya? Ada berapa titiknya. Nanti masa kata orang pula lagi itu sekolah anak-anak kata ya kan? Bagi kaum milenial mungkin lampaannya yang berosong. Kenapa ya sebut berosong? Ini lampu ketromak. Lampu ketromak itu katanya pada tahun sekitar 70-80 tahun. Coba, jangan lihat ringgirnya banyak terus. Jangan terangnya. Oh Tuhan, Ya Allah. Itu kepinggul saja. Nah ini dia. Ternyata kan kepinggulan. Ini juga pikir salah satu jadinya. Jadi halang diabetes itu pastinya sakit. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id. sub indo by broth3rmax